Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Karin. Pasti kamu kan yang udah ngurung Nisha. Sampai dia seperti itu. Untung aja ada yang datang. Kalau enggak gimana keselamatan dia? Sampai jumpa di video selanjutnya. Nisha ke kantornya Mas Rafi aja. Aku mana tau. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi kondisi Bu Nisha masih sangat lemah, Pak. Dan tolong, dalam usia kehamilan yang masih sangat muda ini... Tolong dibantu Bu Nisha untuk menjaga kandungannya. Karena kalau sering terjadi kram ini, itu sangat tidak baik untuk janinnya, Pak Dokter, sebenarnya apa yang menyebabkan kondisi menantu saya seperti itu, ya? Kram itu bisa saja terjadi karena faktor gaya hidup ataupun stres Janin itu tergantung ibunya Apabila ibunya stres, itu sangat tidak baik untuk perkembangan janinnya, Pak Jadi saya minta tolong sekali lagi agar jangan sampai Ibu Nisa terlalu banyak pikiran Ya, Pak, ya? Kalau begitu, saya tinggal dulu Terima kasih, Dok Terima kasih, Dok Sama-sama Raffi Kamu lihat sendiri, kan? Istri kamu seperti ini karena perbuatan kamu sama Karin Enak Mama mohon Hentikan perbuatan kalian Setidaknya selama Nisha hamil Kasian dia Kasian anak yang ada dalam kandungannya Alah, itu Karinishanya aja yang lebay Cari perhatian sama kamu, Mas Diam, Karin Kamu bisa ngomong seperti itu karena kamu gak sedang hamil Wanita hamil itu sensitif Jangankan sedang hamil Semua wanita di dunia ini pasti akan stres Kalau lihat suaminya mesra-mesraan sama wanita lain Mama benar, Mas Mas tolong pikirkan calon anak, Mas Jangan dengerin kata-kata mereka, Mas Mereka itu Memisahin kita Mas Ini di pichadaran, aquí estamos Karin Aku Aku pikir yang dibilang sama Mama itu benar Untuk sementara Kita Jangan berhubungan lagi Demi Anakku yang ada di kandungan istriku saat ini Kita gak bisa ketemu lagi Kamu tuh sama aja kayak mereka, Mas Kamu jahat, Mas Kamu gak pernah ngertiin perasaan aku Karin Kamu yang sabar, Nenak Sabar, Sabar Kamu jangan emosi dulu Kamu tolong ngertiin aku lah sementara Di dalam kandungan Nisa itu ada anakku Darah dagingku Mas, tapi aku tuh gak bisa jauh-jauh dari kamu Aku tuh selalu kangen Ya kan kita bisa telfonan Ya walaupun memang gak bisa sering-sering Karena aku gak pengen Nisa sampai tahu kita ada hubungan Dan satu lagi, Irina Aku minta tolong kamu jangan datang ke kantor dulu Jadi gue ngosip buat omongan Nanti ada foto-foto kita pake empung jadul Posting sana-sini Jadi gue ngosip Ya intinya, intinya aku pengen kita jaga jarak dulu sementara ini Aku tahu, aku tahu ini berat buat kamu Aku mau coba ngerti perasaan kamu Tapi kamu tolong juga ngerti perasaan aku Aku sayang beneran sama kamu Ya Iya Makasih ya sayangnya Kamu jangan ngambek dong Ya aku gak ngambek lagi Liat aja kamu Nisa Kamu gunain anak dalam kandungan kamu Untuk jauhin aku dan suamimu Awas aja Terima kasih